Jembatan akses ke sawah dan desa putus, para petani di Kuningan terpaksa mengarungi sungai untuk menjangkau sawah yang siap panen. Harga hewan kurban sapi di Kabupaten Tasik Melayah melejit jelang Idul Adha tembus Rp60 juta per ekor. Bobotoh akhirnya berpesta lagi setelah Persib keluar sebagai juara Liga 1 BRI. Jembatan penghubung area pertanian dan dua desa di Kuningan nyaris putus karena tergerus arus sungai Cisang Garung. Para petani terpaksa mengarungi sungai untuk menjangkau persawahan. Akibat tergerus arus sungai Cisang Garung, jembatan Semar sepanjang 60 meter dan lebar 2 meter di Kabupaten Kuningan rusak berat, bahkan nyaris putus. Dua tiang penyangga jembatan miring dan menggantung sehingga nyaris tidak terlihat. Besi-besi pembatas terlepas sehingga tembok jembatan teratak besar. Jembatan Semar sangat strategis menjadi satu-satunya penghubung ke area pertanian warga. Selain itu, jembatan juga menghubungkan dua desa, desa Wilanagara dan desa Picung di Kecamatan Luragung. Kondisi ini menyulitkan akses warga terutama para petani. Mereka terpaksa menyeberangi sungai dan meninggalkan kendaraan di tepi jalan yang jauh dari permukiman. Lewat sini, ke air. Jembatan Semar sebenarnya sudah lama rusak, namun tidak pernah tersentuh perawatan rutin. Jika tidak segera diperbaiki, sekitar 52 hektare lahan sawak yang siap panen terancam luapan sungai Cisanggarung. Nah itu kan kalau sekarang karena kondisinya emang masih dangkal, karena emang kemarau, yang saya khawatirkan ketika nanti musim hujan. Itu kan airnya besar di sini tuh. Kalau area total itu sekitar 70 hektare, tapi yang produktif itu ya sekitar 52 hektare lah. Kalau yang selebihnya itu kan karena emang pinggir-pinggir sungai, sering terdampak banjir, akhirnya tidak digarap. Tapi yang tergarapnya itu sekitar 52 hektare. Untuk sementara, pemerintah desa bersama warga bergotong royong membangun jembatan darurat dari bambu untuk memudahkan akses para petani. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, didatangi penyidik di Treskrim Mumpolda, Jawa Barat untuk dimintai keterangan terkait keterlibatannya. Saka juga diperlihatkan foto 3 DPO, termasuk foto DPO atas nama Pegi Setiawan. Saka mengatakan foto salah satu DPO yang diperlihatkan polisi berbeda dengan Pegi Setiawan yang sudah ditangkap polisi. Penyidikan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Hari Sabtu, penyidik Polda, Jawa Barat mendatangi rumah mantan terpidana bernama Saka Tatal di Cerebon. Saka sebelumnya difonis 8 tahun penjara dan telah bebas pada tahun 2022 lalu. Saka didampingi tim kuasa hukumnya menjelaskan, dirinya dimintai keterangan kembali terkait keterlibatannya. Selain itu, dirinya juga diperlihatkan foto 3 DPO Pegi Setiawan alias Perong, Dhani dan Andi. Namun Saka menegaskan tidak mengenal wajah dari 3 foto DPO tersebut. Bahkan Saka mengonfirmasi foto DPO Pegi Setiawan alias Perong yang diperlihatkan polisi beda dengan Pegi Setiawan yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada foto yang diperlihatkan polisi, Pegi Setiawan terlihat berambut ikal dan berwajah bersih. Dia menanyakan yang DPO. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini. Ini, 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 ini. Saka kenal enggak. Saka jawab enggak. Pegi alias Perong, Dhani, sama satu lagi Andi. Beda sama Pegi Setiawan? Yang ditangkap yang sekarang itu Pegi yang mana? Tadi itu Pegi itu beda jauh sama yang dipoto di HP ke polisi itu. Pegi Setiawan alias Perong sebelumnya ditangkap polisi di kota Bandung. Pegi kemudian ditetapkan sebagai tersangka baru bahkan menjadi otak pembunuhan dan pemerkosaan final. Maruli Habibi melaporkan dari Cerbola. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tasik, Malaya ditemukan meninggal secara tidak wajar. Di rumahnya, polisi mengautopsi jasad lantaran diduga sebagai korban pembunuhan. Jenazah ibu rumah tangga bernama Eti Rosnawati, warga Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasik, Malaya, diotopsi tim dokter forensik di rumah sakit SMC. Otopsi dilakukan karena polisi menemukan kejanggalan pada kematian perempuan berusia 45 tahun itu. Korban sebelumnya ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Tim forensik mengaku telah mengambil sampel beberapa bagian tubuh korban. Lakukan otopsi yaitu meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para wartawan ya, bahwa jenazah ini ditemukan dalam keadaan bergantung. Nah, tujuan otopsi yang kita lakukan sekarang adalah untuk memastikan. Satu, untuk mencari apakah benar sebab matinya karena itu, atau ada hal yang lain. Otopsi atas permintaan keluarga lantaran menemukan sejumlah kejanggalan, sehingga diduga korban tewas karena dibunuh. Polisi telah memeriksa 10 saksi untuk mengungkap penyebab dan motif. Namun, polisi belum menetapkan tersangka. Polisi menduga kuat kematian ibu rumah tangga ini tidak wajar. Ya, betul memang ada beberapa tampak luka, lebam, dan lain-lain. Dan ini masih dilakukan pemeriksaan. Kemudian hasilnya mungkin itu yang saya sampaikan tadi. Sekaligus nanti hasil pemeriksaan otopsi. Sampai saat ini, kami masih terus mencari dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Kurang lebih sekitar 10 orang. Polisi masih terus mendalami keterangan saksi diperkuat hasil otopsi yang menyebutkan korban meninggal secara tidak wajar. Eko Stiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Klub Kesayangan Warga Jawa Barat Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 tahun 2024. Kemenangan disambut Pesta Meriah para Bobotoh setelah penantian panjang selama 10 tahun. Penantian 10 tahun terbayar sudah. Para Bobotoh menumpahkan kegembiraan menyambut para pemain Persib di Gedung Sati, Kota Bandung, Sabtu malam. Parade kemenangan diikuti seluruh pemain dan staff. Mereka membawa piala, usai mengalahkan Madura United. Para pemain diarah dengan diirigi kesenian tradisional sisingan. Penyambutan sebelumnya berlangsung di gerbang Tolpaster hingga Gedung Sate. Hibuan Bobotoh tumpah ke jalan, sambutan meriah berlangsung sepanjang jalan yang dilintasi. Akibatnya harus terlalu lintas tersendap karena Bobotoh turun ke jalan mengiring hibus yang membawa para pemain. Ya perasaannya tuh senang, kayak pesta itu lah, kayak pesta ketambah itu ramai-ramai gitu. 10 tahun sekali kan, dulu 2014 begini, sekarang 2024 begini lagi. Jadi senang rasanya. Pesta kemenangan juga berlangsung di Sumedang. Hibuan pendukung Persib memadati alung-alung dan jalan promotor. Mereka langsung berpesta setelah Persib menang atas Madura United. 10 tahun penantian juara dan hari ini, malam ini, Persib, dua pertandingan final bisa menang dengan memasukkan tiga gol ke kanan lawan dan pada akhirnya bintang yang tadinya dua menjadi tiga bintang untuk Persib. Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 tahun 2023-2024 setelah menumbangkan Madura United dengan agregat gol 6-1. Tim Liputan melaporkan dari Bandung dan Sumedang. Saat Pawai sekaligus arak-arakan merayakan kemenangan Persib kemarin, beberapa ruas tol di kota Cimahi menuju ke kota Bandung ditutup selama tiga jam. Banyak pengendara yang putar arah karena tidak mengetahui kebijakan rekayasa lintas tersebut. Sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke gerbang tol Baros Cimahi yang menuju kota Bandung terpaksa putar arah menuju jalan arteri pada Sabtu sore. Mereka diminta menghindari gerbang tol Paster atau jalan Junjunan karena adanya pawai kemenangan Persib pada turnamen BRI Liga 1 musim 2023-2024. Penutupan jalan dilakukan sejak pukul 12 siang sebab ribuan warga sudah memenuhi ruas jalan Junjunan 500 meter setelah gerbang tol Paster. Ruas tol baru dibuka sekitar pukul 16 sore. Jadi ini ditutup total? Terpaksa putar diarahkan ke Pasir Koja. Pasir Koja langsung? Nah itu tentatif lah. Tentatif. Yang keluar, biar lihat itu luar sini. Yang mau ke pasir diarahkan ke Pasir Koja maupun Arpulatar. Dari Kateri ini, Unjani. Udara Unjani? Oh gitu. Belum tahu ini ditutup? Belum, belum tahu. Oke. Abang mau kemana gitu? Mau ke Balik Kerawang. Balik Kerawang? Oke ya. Ruas tol Paster dari arah Jakarta menuju Bandung terlihat lenggang. Sebaliknya penutupan tidak berlaku dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.